Halo, Assalamualaikum Wr. Wb, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Uliya Pedrisa, SEMSI, selaku dosen, salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah perekonomian Indonesia di Pakultas Ekonomi dan Bisnis UPEK Rancisata. Nah, saya kali ini ingin membahas tentang, untuk pertemuan selanjutnya ya, betul-betul pertemuan ketiga dari kelas dengan mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, di pertemuan kali tiga ini kita akan membahas bagaimana atau membahas materi tentang kelas promosi ekonomi Indonesia. Nah, di video saya sebelumnya saya juga telah membahas apa saja yang kita ingin pelajari pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Sebelumnya saya telah menjelaskan juga tentang bagaimana sejarah perekonomian Indonesia dari masa setelah kemerdekaan hingga saat ini. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail bagaimana ekonomi Indonesia itu bertransformasi dari masa ke masa. Nah, baiklah rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk mempercepat waktu, marilah kita mulai video pembelajaran ini, video pembelajaran kita kali ini mengenai transformasi ekonomi Indonesia. Nah, apa sih tujuan pembelajaran untuk kekualangan objektif untuk pembahasan tentang transformasi ekonomi Indonesia pada kali ini? Yang pertama, di sini kita akan membahas bagaimana perubahan struktur perekonomian, yaitu terkait bagaimana teori-teori tentang perubahan struktural suatu perekonomian di suatu wilayah atau penegara, bagaimana penegara maju atau penerkembang. Lalu, bagaimana siklus transformasi struktural, di mana transformasi struktural perekonomian Indonesia dilihat dari berbagai kacamata. Lalu, yang terakhir adalah kita melihat bagaimana proses akumulasi, alokasi, demografi, dan distribusi. Nah, ini juga ada kaitannya bagaimana transformasi yang terjadi di Indonesia secara akumulasi, alokasi, demografi, dan distribusinya. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita lihat pada bagian berikutnya. Nah, tadi bagian pertama kita lebih mengobjektifnya adalah tentang perubahan struktur perekonomian Indonesia. Oke, kita lihat bagaimana perubahan struktur perekonomian itu menurut pendapat para ahli. Di sini ada kita bahas tentang teori Kusnett yang namanya, di mana Kusnett itu menjelaskan bahwa perubahan struktur perekonomian itu bisa dikatakan disebut sebagai transformasi struktural. Artinya, ada rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam sebuah komposisi. Komposisi ini maksudnya seperti apa? Baik secara agrega demand dan agrega supply. Agrega demand kita lihat bisa dari perdagangan per negeri atau nilai eksplorikonnya. Sedangkan dari agrega supply itu kita bisa lihat dari produksi dan menggunakan komposisi yang diperlukan. Dalamannya, mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di suatu wilayah atau negara. Nah, lalu detail lain tentang perubahan struktur ekonomi ini biasanya menitikberatkan kebahasannya pada mekanisme transformasi yang dialami oleh beberapa negara yang sedang berkembang. yang semula bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju kepada struktur ekonomi yang lebih kemoderat yang didominasi oleh sektor nantiman. Kita tahu dengan kata lain, negara-negara tersebut sudah beralih ke industrialisasi atau dengan menominasi oleh sektor-sektor industri. Kita bisa sebut yang awalnya dari industri bilir sekarang menjadi kebun. Nah, ada aliran mendekatan, menurut Arthur Lewis, ada aliran mendekatan sektor ini dilukung oleh teori tentang surplus tenaga kerja diopakter atau two-sektorsal surplus labor. Nah, yang sangat terkenal dengan aliran, yang diperkenalkan oleh Arthur Lewis dengan analisis tradisinya tentang pola-pola pembangunan atau partners of development. Nah, berikut bagaimana teori dari Arthur Lewis yang dikenal sebagai tadi ya teori perekonomian model dua sektor atau Lewis, two-sektor models. Nah, menurut Lewis, teori pembangunan Lewis itu juga disebut dengan teori migrasi, yaitu tentang kerjaan-kerjaan surplus tenaga kerja diopakter. Nah, menurut Arthur Lewis, dia membahas bagaimana proses pembangunan yang terjadi antara suatu kota dengan desa, di mana biasanya ada pola investasi serta sistem penampatan lepah di sektor modern menjadi penyebab terjadinya urbanisasi. Jadi, kecenderungan wilayah perkotaan itu di mana adalah sebagai pusat perindustrian dan perdagangan itu akan mendorong seorang atau penduduk melakukan migrasi dari desa ke kota. Itu yang disebut dengan Lewis, two-sektor model. Nah, jadi, teori lawis ini juga merupakan teori pembangunan yang mengusatkan perhatian pada terjadinya perubahan struktural pada perkenangan yang pada awalnya bersifat subsisten tadi. Atau yang hanya dinominasi oleh sektor primar atau kekanian dan berlalu kepada sektor industri yang industri dan juga jasa. Nah, masih dengan teori migrasi Arthur Lewis, nah, menurut Lewis di ekonomi suatu negara pada dasarnya itu terbagi menjadi dua. Ya, ada perekonomian tradisional di perdesaan yang didominasi oleh sektor pertanian lalu perekonomian modern itu diperlukan di perkotaan yang didominasi oleh sektor industri itu sebagai efektor utamanya. Nah, wilayah perkotaan di mana pertumbuhan penduduk yang itu yang kata-kata biasanya cukup tinggi akan terjadi kelebihan labor dan tiket hidup acarakan berada pada kondisi subsistensi. Nah, kelebihan labor ini biasanya ditandai dengan produk marginal yang nilainya 0 dan tiket hidup baharil yang cukup rendah. Nah, kondisi ini juga berlaku bagi perekonomian peren. Menurut Lewis dan itu terbukti ya hari ini bagaimana kondisi ketimpangan antara wilayah desa dan juga perkotaan di beberapa negara termasuk di Indonesia. Lalu, ada beberapa model perubahan struktural Lewis yang memberikan beberapa asumsi bahwasannya yang pertama tingkat pemindahan tenaga kerja tingkat pemindahan tenaga kerja itu dapat menciptakan lapangan kerja di sektor perkotaan itu adalah proporsional dengan tingkat akumulasi modal perkotaan. Jadi, semakin banyak investasi pada perkotaan dan banyak perkembangan industri perkotaan maka akan semakin tinggi tingkat migrasinya dari desa perkotaan. Semakin tinggi penciptaan lapangan kerja di perkotaan disebut, jadi semakin cepat tingkat akumulasi semakin cepat tingkat keciptaan lapangan kerjanya lalu di sana akan terjadi juga di perkotaan tersebut akan terjadi yang namanya surplus tenaga kerja lalu yang kedua ada proses perimpunan dan juga perluasan kesempatan kerja tersebut akan berlanjut terus dengan upah yang konstan di daerah kedesaan sehingga surplus tenaga kerja di daerah berserap oleh sektor perindustrian di kota jadi semakin berkembang sektor perkotaan akan menambah minat orang yang di keberdesaan untuk melakukan migrasi ke perkotaan sehingga perkembangannya penciptaan perkembangan kerjanya pada di perkotaan itu lebih besar juga Lewis menjelaskan bahwa hasilnya proses pemindahan tenaga kerja dari sektor pertanian industri itu jadi biasanya secara bertahap dan pertumpuan kesempatan kerja di sektor modern juga dapat menyebabkan adanya peningkatan output di sektor modern hal ini akan menyebabkan lagi sektor industri akan semakin meningkat ya itu tetap terjadi di balai perkotaan ataupun wilayah perindustria mungkin kalau di Indonesia kita bisa contohkan di wilayah Pulau Jawa nah lalu bagaimana dengan teori lain dari Holy Scenery yang membahas tentang bagaimana teori transformasi struktural nah menurut si Holy Scenery ini dia memfokuskan kepada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di beberapa negara negara berkembang ya yang biasanya mengalami transformasi dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri dimana sektor industri tersebut adalah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi ya ada transformasi di sini dari sektor pertanian ke sektor industri Indonesia juga pernah mengalami hal tersebut ya sekarang Indonesia sudah masuk ke sektor industri yang burunya kita lebih di sektor pertanian lalu menurut Holy Scenery dengan analisis teori pattern of development juga menjelaskan bahwa perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi dari negara berkembang yang mengalami perubahan dari pertanian tradisional yang beralih ke sektor industri sebagai misi pertama pertumbuhan ekonominya akan ada peningkatan kontribusi sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapitanya yang itu akan berubahan sangat erat dengan akumulasi kapital dan peningkatan sumber daya manusia atau human kapitalnya jadi negara-negara yang sudah berada ke sektor industri biasanya akan seiring dengan pertumbuhan ekonominya juga akan meningkat dan human development indexnya juga akan lebih tinggi berbandingkan negara-negara yang masih mengandalkan sektor pertaniannya nah menurut saya aspek yang paling penting adalah bahwasannya analisis ini bisa dilakukan dengan menunjukkan hubungan konditatif antara pendapatan pertanian kita sebenarnya dengan presentasi kontribusi sektor-sektor ekonomi dan industri dan manufaktur terhadap pendapatan nasional jadi biasanya negara-negara baju kontribusi sektor industri terhadap PDB-nya akan lebih tinggi daripada sektor pertaniannya salah satu yang bisa kita katakan bahwa negara atau wilayah tersebut sudah mengalami yang namanya transformasi struktur nah bagaimana sih siklus transformasi struktural itu terjadi nah pada awalnya sumber-sumber daya ekonomi sebagian besar itu biasanya dielakuasikan pada sektor pertanian sebelumnya negara tersebut didominasi oleh sektor pertanian yang kemudian seiring dengan petumpuan ekonomi alokasi ekonomi itu bertransformasi ke sektor industri dan juga jasa nah lokasi sumber-sumber daya ekonomi ini kembali bertransformasi dari sektor pertanian ke industri dan jasa jadi proses terjadinya ada tiga yang ada yang awal itu ada sektor primer sekundar dan tersirai sektor primer itu masih terdiri atau didominasi oleh sektor pertanian peternakan penutanan perikanan pertambangan dan dikepenggalian sedangkan sektor 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 terdiri dari sektor industri pengolahan listrik gas dan edom dan sektor tersirai terdiri dari penegangan hotel restoran pengumpulan komunikasi keuangan sewa dan jasa berusaha apabila sektor primer ini kontribusinya semakin menurun dan diikuti sejalan dengan meningkatnya sektor sektor dan tersirai maka seluruh wilayah atau negeri tersebut telah mengalami transformasi struktural pada pereponemiannya Indonesia juga sudah mengalami transformasi strukturalnya bahwa sektor-sektor yang menurut nasi sekarang Indonesia untuk kontribusinya terhadap PDB adalah sektor sektor tersirai kita lihat siklusnya disini ada kapital stok kapital stok itu dikelirkan untuk meningkatkan demand labor permintaan terhadap labor dan sektor tersebut masih berada sektor secara secara lalu adanya terjadi perpindahan disini perpindahan penduduk ke wilayah perkotaan sehingga sektor industri itu disini mendominasi nah didominasi oleh sektor industri maka investasi di perkotaan itu lebih tinggi daripada kedasaan kita pun mendapatkan keuntungan untuk investasi dari perubahan struktural tersebut jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan struktur ekonomi melalui proses yang ada beroperasi karena proses rumah ekonomi itu dalam jangka panjang itu untuk akan mengikuti bagaimana pertumbuhan atau ketempatan kapitas suatu negara dan juga perubahan struktur ekonomi suatu negara itu akan bergeser dari yang semua didominasi oleh sektor prim atau pertanian akan bergeser atau beranjak ke sektor industri atau pendagangan dan kita kenal sebagai sektor prim atau sektor yang kita lebih kenal sebagai sektor dengan sektor antrenat nah perubahan struktur ekonomi itu berlangsung sejalan dengan meningkatnya pendapatan nasional atau PDB kita di dalam proses pengenanggilan ekonomi jadi apabila suatu negara itu sektor industri sudah mendominasi daripada sektor pertaniannya maka biasanya ketumbuhan ekonominya atau pendapatan terdekat kita dan PDB itu lebih tinggi akan mengulami peningkatan nah bagaimana transformasi ekonomi Indonesia itu sendiri nah di dalam RPGMN 2019 sehingga di bidang ada beberapa program strategis dari kabinet permintaan Bapak Joko Widodo atau kabinet Indonesia Maju nah untuk membangun transformasi ekonomi bagaimana untuk bisa dapat didivisikan sebagai proses yang berkesin menampungan sustainable nah apa sih yang direncanakan pertama ada pemindahan kerja dari sumber daya lainnya dari yang produktivitas rendah menjadi tinggi salah satu bentuk dari perubahan struktural lalu menitakan pertumbuhan dalam sektor yang ada melalui penggunaan teknologi disini perkembangan teknologi juga akan semakin besar sesuai dengan seiring dengan perkembangan teknologi di dunia lalu mendorong daerah-daerah yang potensial sebagai lokomotif pertumbuhan agar ini gunanya tidak terjadi ketimpangan wilayah maka dari itu kita harus menggali potensi-potensi daerah yang ada di Indonesia bisa kita lihat tadi kan saya singgung bahwasannya transporan ekonomi itu terjadi dari sisi supply dan sisi demand ada transformasi kunci dari transformasi kemajuan ekonomi di bidang transformasi atau ekonomi di Indonesia ada beberapa strategi kebijakan pengawanan di masa pemerintahan dan Joko Widodo gunanya untuk membuat transformasi struktur ekonomi yang diarahkan pada supply set dan juga dimansetnya nah apa saja contohnya untuk supply set adalah reformasi agraria jadi ini lebih ke untuk sektor pertanyaan ya pembangunan infrastruktur peningkatan SDM dan juga bantuan sosial sedangkan untuk dimansetnya itu menjaga daya beli dimanset itu tadi adalah untuk lebih kepedagangan penegeri yang menjaga daya beli meningkatkan investasi dan juga meningkatkan ekspor nah disini kedua supply set dan dimanset itu dilaksanakan guna apa guna untuk pengembangan transformasi ekonomi Indonesia nah lalu yang terakhir adalah kita lihat bagaimana proses akumulasi alokasi demografi dan distribusi dari semua transformasi perekonomian nah sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita dan perekonomian suatu negara biasanya akan bergeser yang semula mengandalkan sektor pertanyaan yang tadi menuju sektor industri ya nah itu ada beberapa proses yang terjadi ada yang pertama ada proses akumulasi proses alokasi proses demografi dan juga proses distribusi dimana setiap proses tersebut juga menyertai pergeseran sektor ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita jadi seiring ya ada pergeseran dari sektor primer ke non-primer seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita suatu negara dan pertumbuhan ekonominya nah lalu bagaimana proses itu jadi pertama kita lihat dari proses alokasi ini dikembangkan oleh Hollis dan Senderi juga jadi proses alokasi itu menghasilkan adanya perubahan sistematis dalam komposisi permintaan dan produksi domestik serta akan menghasilkan peningkatan dari sisi pendagangan internasional lalu ketika pendapatan per kapita meningkat maka proposes permintaan masyarakat akan berdasarkan dari produk pangan ke non-pangan produk pangan atau produk-produk yang yang bisa dikatakan sudah sudah kayak sudah produk jadi ya kayak gitu ya kalau pangan dan non-pangan itu kayak bisa kita katakan produk instan terus permintaan tersebut akan dipenuhi sektor produksi sehingga sektor produksi bergeser dari sektor primat ke sektor non-primer atau sektor primat akan ditinggalkan sehingga sektor sekunder dan tersiar bisa lebih kita simpulkan sebagai sektor industri nah sektor primer akan mengalami penurunan dalam kontribusinya terhadap PDB sementara sektor non-primer akan meningkat akan tambah kontribusinya kepada PDB suatu negara nah begitu juga serapan tenaga sektoral akan menunjukkan fenomena yang sama jadi serapan tenaga bekerja akan terserap pada sektor non-primer nah itu yang dimaksud dengan proses lukasi lalu proses demografi itu terjadi awalnya peningkatan pendapatan perkapita juga membuat perubahan berdasar dalam struktur penduduk lalu ada sisi kependudukan bukan hanya pengurangan akar kematian juga menunjukkan peningkatan intensitas urbanisasi jadi karena perpindahan migrasi menurut teori Lewis tadi dari pedesaan dan ke perkotaan dimana perkotaan itu adalah pusat industri setingkat alokasi penyertapan penangga kerja sangat tinggi disana lalu urbanisasi itu sendiri bukan hanya dipicu oleh perpindahan fisik manusia dari desa perkotaan namun juga adanya perubahan status daerah dari kebiasaan menjadi perkotanya gak disini ya proses demografi itu lebih terjadinya perpindahan penduduk yang diakibatkan bergesernya transport bergesernya suatu wilayah itu dari sektor primer ke primer lalu yang ketiga adalah proses distribusi nah jadi peningkatan pendapatan perkapita itu di awal pembangunan secara bersamaan dengan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang buruk sebelum kemudian pada titik tertentu terjadi peningkatan pendapatan yang disekai oleh pemerataan distribusi nah jadi biasanya ketimpangan distribusi itu ada disebabkan ada beberapa faktor ya pertama perbedaan produktivitas atau potter produksi di sektor pertanian dan pertanian lalu pendapatan di sektor industri dan jasa yang biasanya juga tidak merata ini salah satu penyebab terjadinya ketimpangan suatu daerah atau wilayah di suatu negara nah mari kita lihat ya dari transformasi yang terjadi dan desa secara pengasih lokasi dan berkati dan distribusi awalnya sistem perekonomian itu cenderung tradisional beralih ke sistem ekonomi yang modern apa aja pertumbuhan pertumbuhan ekonomi di masa transisi itu perubahannya jadi ada transformasi struktural tadi ya tadi ada proses akumulasi proses alokasi akumulasi dan juga distribusinya nah kita lihat dari proses akumulasi pertama itu ada peningkatan pendapatan pertumbuhan distribusi pendapatan lalu ada transformasi struktural pendapatan nah ini akan menyebabkan transformasi dari struktur produksi dan transformasi dari struktur tenaga kerja ya dimana tadi ya saya juga bahas ada penyerapan tenaga kerja itu lebih tinggi biasanya di daerah industri atau perkotaan lalu ini juga akan menyebabkan juga proses transformasi kelembagaan dan juga transformasi untuk struktur perdagangan nah untuk lebih kita pahami bagiannya bisa lihat dari gambar dikot ya yang tadinya sektor pertandingan kita beralih ada penemuan-penemuan di sektor industri hingga kita masuk ke modernisasi yaitu yang di dominasi oleh sektor yang berlinat disini kira-kira seperti itu proses yang ini namakan proses transformasi struktural ekonomi nah sekarang Indonesia dihadapi oleh revolusi industri 4.4 dan sebentar lagi malah kira-kira society 5.0 beberapa tantangan ekonomi yang dihadapi pada industri 4.4 menurut transformasi ekonomi secara konversif dan ada sebagai langkah langkah-langkah yang harus kita harus kita perhatikan ya dalam mengiringi pertumbuhan transformasi ekonomi tersebut kita mungkin kita saya singgul sedikit ya bagaimana transformasi perekonomian terjadi mungkin kalian ingat ya era revolusi industri yang pertama 1.0 itu terjadi di fase awal ya kalau nggak salah itu tahun 70-an dimana ditemukannya hal-hal tenung industri tekstil dan untuk dipertanggikan masih dibajak untuk pada sektor lalu kita masuk ke revolusi industri 2.0 itu kita bisa memproduksi secara massal pada tahun tersebut contoh produksi mie instan dan setakan untuk olah lalu kita berlari ke revolusi industri 3.0 itu adalah komputerisasi dan industri teknologi otomatik lalu revolusi industri 4.0 itu lebih ke finansian teknologi ada funding P2P dan lending dan consumer digital project dan masih di era society 5.0 masih berkata dengan yang namanya teknologi dan teknologi yang berbasis internet industri Indonesia masih menggunakan teknologi revolusi industri yang 1.0 hingga 3.0 sekarang kita harus mengejar ketinggalan kita untuk di bidang industri hingga bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman secara global jadi dengan demikian Indonesia akan bisa kelahan-lahan eklas meningkat hingga revolusi 4.0 hingga sekarang bisa menjadi di revolusi era society 5.0 jadi dengan pengoptimalan kita dalam transformasi perekonomian asisten ekonomi ini akan bisa juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja kita hingga 30% dari 30% sampai 20% dan diharapkan di sekitar tahun 2030-an kita bisa mencapai yang namanya Indonesia World dimana disana struktur demografi kita dari segi pendudukan itu sudah mendapatkan yang namanya bonus demografi dimana sosial penduduk kita didominasi onyekisial produktif dan diiringi oleh transformasi dari revolusi industri 5.0 oke nah oke mungkin tadi sudah saya jelaskan beberapa materi tentang terkait bagaimana transformasi struktural nah ada beberapa quiz bagaimana sih proses transformasi struktural FDD Indonesia menurut saudara dan sebutkan apakah ada kendala atau hambatan bagi Indonesia dalam menjalankan menjalankan proses transformasi strukturalnya oke silahkan dijawab quiznya untuk perkulihan nanti untuk daftar referensi kalian bisa dakikan dari beberapa jurnal terkait tentang perekonomian Indonesia bisa dijari di halaman pencarian Google dan data-data yang relevan terhadap bagaimana transformasi struktural perekonomian itu bisa dari Badan Pusat Statistik ataupun Bank Indonesia dan juga World Bank oke baiklah sekian dulu video pembelajaran dari saya lebih dan kurang saya mohon maaf atas kesalahan dan kurangan saya saya dari perwakilan The Team Teaching Mata Kulihak Perekonomian Indonesia Kulihak Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jatah terima kasih untuk menonton video pembelajaran dari saya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam dengan negara Assalamualaikum 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 Assalamualaikum